So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El disini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone entry-level terbaru dari Samsung. Yap, ini adalah Samsung Galaxy A05s. Langsung aja kita mau unboxing barengnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, jadi ini adalah box dari Samsung Galaxy A05s. Jadi ini adalah seri terbaru dari Samsung ya, seri A0 mereka. Dimana ada A05 biasa sama A05s yang aku pegang sekarang ini. Buat Samsung Galaxy A05s ini, itu harganya ada di Rp 2.299.000. Dan kalau misal kalian order di webnya Samsung ya, di samsung.com. Kalian bisa dapetin travel adapter atau kepala charger 25W. Lumayan tuh senilai harga kalau nggak salah Rp 300.000. Terus selain itu, kalian juga dapetin proteksi tambahan ya. Itu adalah Samsung Care Plus selama 3 bulan. Yang artinya, kalau misal layarnya retak ketindihan atau jatuh dari motor dan lain sebagainya. Ini itu bakal di cover gratis secara resmi ya dari Samsungnya. Jadi kalian nggak perlu bayar lagi. Karena ya itu emang proteksi tambahan yang dikasih sama Samsung. Selain itu juga ada paket data bundling ya dari Indosat IM3. Sebesar 84GB per tahun ya. Jadi kalau misal kalian order di masa-masa, aku lupa sih sampai tanggal berapa. Tapi yang jelas, deket-deket ini. Kalau misal kalian order online, kalian bakalan dapetin benefit itu. Oke langsung aja kita mau buka boxnya. Ini smartphone-nya aku ambil yang warna hitam ya. Oh iya, storage-nya cuma 1, 6x128 kayak yang aku pakai sekarang ini. Langsung aja kita buka. Ya, terakhir kita pernah bahas juga ya Samsung Galaxy A04s. Itu HP yang, HP entry level juga dari Samsung yang ya Samsung banget. Dan kali ini ada penerusnya si A05s. Kita bakal lihat nih upgrade-nya apa aja yang Samsung kasih. Ini kita modelnya tarik gitu ya ke atas. Di sini ada box kecil, kemungkinan kabel USB Type-C-nya ya. C2C ternyata. C2C warna putih seperti ini. Lalu ada manual book. Dan ada SIM tray, eh SIM slot. Oh nggak ada. SIM tray ejector-nya ada di bawah. Oke ini HP-nya kita taruh dulu. Nah ini dia. SIM tray ejector-nya ada di sebelah sini. Oke ini kita bakal beresin dan langsung kita lihat HP-nya. Oke ini dia HP-nya. Di sini ada 3 selling point. Infinity display, triple camera, sama fingerprint. Oke langsung aja kita buka. Desainnya masih ya sama-sama sih kayak waktu itu ya. Aku agak lupa sebenernya yang A04s cuma di sini matte. Kalau yang A04s agak lupa. Cuma ini gampangnya plug nggak ya? Ini mungkin tanganku lagi nggak berminyak aja. Tapi kelihatannya lumayan gampang sih meskipun dia matte ya tuh. Tapi ini cakep sih. Karena hitam-hitam matte-nya ya bikin tambelannya kerasa-keren. Mungkin dipakaian case aja. Sayangnya case-nya nggak dapat. Jadi kalian harus beli sendiri. Di sini ada 3 buah kamera ya. 3 setup kamera seperti ini. Lalu ada LED flash. Di sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power. Yang tombol power-nya ini jadi satu sama fingerprint scanner. Kalau di bagian atas ini ada lubang mic. Di sebelah kiri ada SIM slot. Nanti kita bakal lihat. Lalu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 36mm. Lubang microphone. Lubang charging USB-C sama grill speaker. Untuk SIM tray-nya ya kita lihat dulu ya. Oke ini dia colokannya. Langsung kita lihat triple shot kah? Ya triple slot. Jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM. Plus 1 buah kartu micro SD tambahan up to 1 terabyte. Ya lumayan lah. Triple slot jadi kita bisa manfaatin semuanya ya. Tanpa perlu ada yang harus dikorbanin. Oke seperti itu langsung aja kita nyalain HP-nya. Dan kita mau setting-setting HP-nya terlebih dahulu. Let's go. Oke jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy A05s. Ya seperti biasa sebelum kita lanjut bahas spesifikasi smartphone ini. Kita mau ngetes dulu nih kecepatan baca dari sensor fingerprint-nya. Yang posisinya ada di sebelah kanan jadi satu sama tombol power-nya. Oke ini kita matiin dulu. Oke kayak gitu. Kita coba lagi. Yap. Kita matiin. Kita nyalain. Ya lumayan cepat buat ukuran smartphone entry level ya. Jadi emang gak terlalu cepat. Cuma ya ini masih ya udah cukup lah buat ukuran smartphone kelas harga segini. Oke kayak gitu lanjut. Sekarang kita membahas spesifikasi kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan. Kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone ini itu dibekali dengan chipset Snapdragon 680. Yang punya fabrikasi 6 nanometer. Ini Snapdragon seri 6 dari Snapdragon. Yang ya kelas buat kelas harga 1-2 jutaan sih. Jadi ya wajar banget buat dipake Samsung di kelas harga segini. Buat storage-nya sendiri dia ada di 6GB RAM. Dengan internal yang ada di 128GB. Buat baterainya sendiri dia tuh kapasitasnya udah 5000 mAh ya. Udah cukup gede juga. Dengan kecepatan nge-charge yang ada di 25W. Jadi kalau misal kalian pengen dapetin travel adapter atau kepala chargernya. Kayak yang udah aku bilang tadi. Kalian beli aja di online webnya Samsung di samsung.com. Terus buat sistem operasi smartphone ini. Itu pakai One UI 5.1. Dengan basis yang udah Android 13. Jadi emang udah yang paling baru. Yang dikasih sama Samsung ya. Terus lanjut kalau misal buat layar. Ya surprisingly seperti biasa kalau misal Samsung yang ngasih layar. Ini emang bagus. Meskipun di atas kertas panelnya ini cuma PLS LCD. Tapi bisa kalian lihat sendiri. Ini kualitas gambar yang ditampilin emang bener-bener bagus ya. Resolusinya ini Full HD Plus. Dengan luas layar yang ada di 6,7 inci. Layarnya juga udah support. Refresh rate 90Hz. Jadi buat dipake scrolling-scrolling udah berasa lebih nyaman ketimbang layar 60Hz biasa. Yang aku takjub. Ya sebenernya gak takjub-takjub amat. Karena ini Samsung. Dia panelnya berasa kayak panel AMOLED ya. Serasa ngeliat layar panel AMOLED. Meskipun ini bukan AMOLED. Yang sebenernya ini cuma PLS LCD. Tapi gambarnya ditampilin ya. Lagi-lagi ini beneran cakep. Oke lanjut. Kalau misal buat kamera smartphone ini. Dibekali dengan setup kamera di bagian belakang ini ada 3. Pertama ada kamera 50MP. Kamera utama. Lalu ada makro 2MP. Dan depth sensor 2MP. Sementara itu kalau buat kamera di bagian depan. Ini resolusinya 13MP. Buat menu-menu kameranya sendiri. Di sini ada portrait ya. Ada foto. Ada video. Lalu ada lainnya. Lainnya ini kalau kita klik. Nah ini ada panorama. Ada mode malam. Ada makro. Ada hyperlapse. Gerak lambat. Pro dan makanan. Sementara itu kalau buat video. Perekaman ini bisa sampai Full HD 60fps ya. Jadi udah mantep. Bisa ngerekam di high frame rate. Yaitu 60fps. Oke. Kalau misal buat fitur-fitur sendiri. Sayangnya buat kelas harganya ya. Di 2,3 jutaan. Dia belum ngebawa fitur-fitur yang biasanya smartphone di kelasnya. Itu udah ngebawa. Kayak contohnya itu ada NFC. Di smartphone ini tuh nggak ada ya. Terus speakernya ini juga masih mono speaker. Ya walaupun itu bukan hal wajib. Tapi aku rasa beberapa orang ya kebanyakan orang juga pasti butuh speaker stereo. Karena buat dipakai nonton. Itu bakalan lebih enak. Jadi ya sayang sekali smartphone ini nggak ngebawa itu. Cuma smartphone ini itu ngebawa beberapa kelebihan yang ada di smartphone yang satu ini ya. Buat kelas entry level. Yaitu pertama. Kayak yang udah aku jelasin kalau kameranya ini bisa rekam video 60fps. Terus port chargingnya ini udah USB Type-C dengan speed nge-charge yang bisa sampai 25W. Jadi lumayan banget. Apalagi ini smartphone Samsung. Terus kualitas layarnya. Yang meskipun di atas kertas panelnya PLS. Tapi ini gambar yang ditampilin beneran bagus. Berasa kayak ngeliatin layar AMOLED yang warnanya ini emang bener-bener bagus. Dan refresh rate-nya juga udah 90Hz. Ya seperti itu kalau misal buat spesifikasi. Jadi kalian bisa menilai sendiri. Dan sekarang lanjut kita mau liatin hasil foto-fotonya yang udah aku ambil beberapa ya. Pakai si Samsung Galaxy A05s ini. Dan berikut adalah hasilnya. Oke tadi kalian udah liat buat hasil foto-foto yang udah aku jepret pakai Samsung Galaxy A05s ini. Sekarang kita mau ngetes performa gamingnya pakai game PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai. Let's go. Oke kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan langsung aja buat settingan. Dia bawaan ada di smooth medium ya. Sementara ini bisa kita set ke high buat frame rate-nya. Kalau buat balance dia mentoknya sampai medium. Kita bakal pakai smooth high aja. Biar dapetin pengalaman yang lebih asik buat dipakai. Dan ya sayangnya dia nggak support gyroscope. Jadi nggak bisa kita pakai. Tapi ya kalau misal dia support gyro virtual pun tetap bakalan nggak aku pakai ya. Karena lebih baik nggak usah pakai gyro. Daripada pakai gyro tapi virtual. Itu sama sekali nggak enak. Mending di non-aktifin aja. Oke. Ini ya overall cukup asik sih buat PUBG di settingan high. Eh settingan smooth high. Nggak patah-patah juga. Nggak ada frame drop. Oke. Kita udah dapet 3 kill. Waduh kita mati. Oke. Kita bakal coba cari 1 kill lagi. Dan kita bakal coba pakai kar ya. Kita main sniper. Aduh kalah cepat. Yaudah paling gitu aja. Tapi sih overall dari aku beberapa menit mainin game ini. Beneran enak ya. Dia smooth high-nya. Nggak patah-patah. Tetap lancar buat dipakai ya. Meskipun nggak ada gyro. Tapi ya bisa kalian lihat sendiri kalau ini beneran mulus di smooth high-nya. Oke. Seperti itu nanti sisanya bakal kita bahas di video review. Video reviewnya kalau nggak tanggal 10, tanggal 11 lah bakalan tayang. Ini cuma nunjukin sedikit aja gimana HP yang satu ini. HP entry level dari Samsung terbaru ini. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.